Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasal 10. Ajaran Yesus tentang perceraian. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke daerah Judea dan menyeberangi sungai Yordan. Kembali lagi banyak orang berdatangan kepadanya. Seperti kebiasaannya, ia mengajar mereka. Beberapa orang farisi datang kepadanya. Mereka mencoba mengujinya dan bertanya kepadanya. Apakah sah bagi seseorang menceraikan istrinya? Jawabnya, apa yang diperintahkan Musa kepada kamu? Mereka mengatakan, Musa mengizinkan orang menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Yesus berkata kepada mereka, Musa memberi perintah itu kepadamu karena hatimu keras. Ketika Allah menciptakan dunia, ia menjadikan laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya, laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan dia hidup bersama istrinya. Dan dua orang menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Allah telah mempersatukan dua orang, maka jangan ada yang menceraikan mereka. Kemudian, murid-murid dan Yesus ada di rumah. Murid-murid bertanya lagi kepadanya tentang perceraian itu. Ia berkata kepada mereka, Orang yang menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, dia telah berzina terhadap istrinya. Jika perempuan menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, dia juga berzina. Yesus menerima anak-anak. Beberapa orang membawa anak-anak kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi, murid-muridnya menegur mereka. Ketika ia melihat itu, ia marah. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan larang mereka, sebab kerajaan Allah adalah milik orang yang seperti mereka. Yakinlah, kamu harus menerima kerajaan Allah seperti anak kecil menerima sesuatu. Jika tidak, kamu tidak akan masuk ke dalamnya. Ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka dan memberkatinya. Orang kaya menolak mengikuti Yesus. Ketika Yesus mau berangkat, seseorang berlari-lari untuk bertemu dengan dia. Ia bersujud di depannya, lalu bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Yesus berkata kepadanya, Mengapa engkau menyebut aku yang baik? Tidak ada seorangpun yang baik kecuali Allah. Engkau mengetahui perintah ini. Jangan engkau berzina. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau memberi kesaksian palsu. Hormati ayah ibumu. Orang itu berkata kepadanya, Guru, semuanya itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Yesus memandangnya dan merasa kasihan kepadanya. Katanya, Masih ada satu hal yang kurang padamu. Juallah seluruh hartamu. Berikan hasilnya kepada orang miskin. Maka engkau mempunyai harta di surga. Sesudah itu, datanglah dan ikut aku. Orang itu sangat kecewa mendengar kata-kata itu. Lalu ia meninggalkan tempat itu dengan hati sedih. Sebab ia sangat kaya. Yesus melihat sekelilingnya, Lalu berkata kepada murid-muridnya, Sangat sulit bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya heran mendengar kata-katanya. Yesus berkata lagi, Anak-anakku sangat sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah bagi unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin heran lagi dan mereka saling bertanya, Jika demikian, siapa yang dapat selamat? Sambil memandang mereka, Yesus mengatakan, Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Semuanya dapat dilakukan Allah. Petrus berkata kepadanya, Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan kami mengikut engkau. Yesus mengatakan, Yakinlah, Orang yang meninggalkan rumah, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Ibu, Ayah, Anak-anak, Atau ladangnya karena aku, Atau karena kabar baik, Akan menerima dalam hidupnya, Seratus kali lipat daripada yang ditinggalkannya. Di dunia ini, Orang itu akan menerima lebih banyak rumah, Saudara laki-laki, Saudara perempuan, Ibu, Anak-anak, Dan ladang. Di samping itu, Ia akan menerima penganiayaan. Tetapi ia juga akan menerima upah di dunia yang akan datang. Upah itu adalah hidup yang kekal. Banyak orang yang mempunyai tempat yang tinggi sekarang ini, Kelak mereka akan mendapat tempat yang rendah. Orang yang sekarang ada di tempat yang rendah, Kelak mereka akan mempunyai tempat yang tinggi. Yesus berbicara tentang kematiannya. Yesus bersama orang banyak pergi ke Yerusalem. Yesus memimpin mereka. Murid-muridnya merasa heran. Tetapi orang banyak yang mengikut mereka dari belakang merasa takut. Ia mengumpulkan kembali ke dua belas muridnya. Ia memberitakan yang akan terjadi pada dirinya. Lihatlah, kita sedang menuju Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan guru Taurat. Mereka akan mengatakan bahwa anak manusia harus mati. Kemudian mereka menyerahkan anak manusia kepada orang yang bukan Yahudi. Mereka akan mengejeknya, meludahinya, mencambuknya, dan membunuhnya. Tetapi pada hari ketiga setelah kematiannya, ia akan bangkit kembali. Permohonan Yaakobus dan Yohanes Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, datang kepadanya dan berkata, Guru, kami meminta supaya engkau melakukan sesuatu bagi kami. Ia bertanya, Apa yang kamu kehendaki akanku perbuat bagimu? Mereka mengatakan, Izinkanlah satu dari kami duduk di sebelah kananmu, dan satu lagi di sebelah kirimu dalam kemuliaanmu. Yesus menjawab, Kamu tidak mengerti yang kamu minta. Apakah kamu dapat menerima penderitaan seperti yang harus kuterima? Apakah kamu dapat dibaptis dengan baptisan yang akan kualami? Mereka menjawab, Kami dapat. Kata Yesus, Memang kamu akan menderita sama seperti yang aku derita, dan kamu akan dibaptis dengan baptisan yang akan kualami. Aku tidak berhak menentukan siapa yang duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku. Tempat-tempat itu disediakan bagi orang tertentu. Ketika sepuluh murid lain mendengar permintaan itu, mereka marah kepada Yaakobus dan Yohanes. Yesus memanggil mereka. Katanya, Kamu tahu bahwa para pemimpin bangsa-bangsa yang bukan Yahudi suka menunjukkan kuasa terhadap orang? Menurut anggapan mereka, Pemimpin itu suka menggunakan semua kuasanya terhadap orang. Tidaklah demikian pada kamu. Jika ada di antara kamu yang mau menjadi orang besar, ia harus menjadi hambamu. Jika salah seorang dari kamu mau menjadi nomor satu, ia harus menjadi hambamu. Sama halnya seperti anak manusia. Ia tidak datang supaya orang lain melayaninya. Melainkan anak manusia datang untuk melayani orang lain dan memberikan hidupnya menyelamatkan banyak orang. Yesus menyembuhkan orang buta. Kemudian mereka tiba di Yericho. Yesus meninggalkan kota itu bersama murid-muridnya dan banyak orang lain. Seorang yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, sedang duduk di pinggir jalan. Dia selalu mengemis. Ia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret akan lewat. Ia berteriak katanya, Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Banyak orang memarahinya dan menyuruhnya supaya diam. Tetapi ia berteriak semakin kuat. Anak Daud, tolonglah aku. Yesus berhenti dan berkata, Panggilkan dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Bersuka citalah, berdirilah, Yesus sudah memanggilmu. Segera orang buta itu berdiri, ditinggalkannya pakaiannya dan datang kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau inginkan ku lakukan bagimu? Jawab orang buta itu, Guru, aku mau melihat kembali. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, karena engkau percaya, engkau sembuh. Segera ia dapat melihat dan dia mengikut dia dalam perjalanan itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.